Halo co-friend, yuk kita bahas soal matematika Kita mulai dari soalnya ya Tinta hitam habis setiap 7 hari sekali Dan tinta biru habis setiap 9 hari sekali Pada hari keberapa ya, kedua tinta itu akan habis secara bersamaan Wah, gimana ya caranya? Di sini terdapat kata kunci bersamaan Maka kita dapat menyelesaikan soal ini menggunakan KPK KPK merupakan kelipatan bersekutuan terkecil Pada soal kita ketahui tinta hitam itu habis setiap 7 hari sekali Dan tinta biru habis setiap 9 hari sekali Maka kita cari KPK dari 7 dan 9 Kita cari dengan menggunakan bantuan pohon faktor Kita bagi dengan bilangan prima terkecil yang dapat membagi bilangan tersebut Bilangan yang hanya memiliki dua faktor Yaitu 1 dan bilangan itu sendiri 7 itu merupakan bilangan prima ya Kemudian 9 bisa kita bagi dengan 3 yaitu 3 Maka faktorisasi prima dari 7 adalah 7 Dan faktorisasi prima dari 9 adalah 3 pangkat 2 Nah cara menentukan KPKnya tinggal kita kalikan faktorisasi prima yang ada Namun jika ada yang sama kita pilih dengan pangkat yang terbesar Nah di sini tidak ada yang sama Maka kita kalikan semuanya Jadi sama dengan 7 dikali 3 pangkat 2 Sama dengan 7 dikali 3 dikali 3 itu adalah 9 7 dikali 9 adalah 63 Maka kedua tinta tersebut akan habis secara bersamaan pada hari ke-63 Yeay kita sudah menemukan jawabannya Gimana mudah bukan? Tetap terus semangat belajarnya ya Sampai jumpa di soal selanjutnya Terima kasih telah menonton